Ashanti minta Milen Sirus pakai baju muslim, ekspresi tak suka jadi sorotan, bingung pakai kerudung atau peci. Milen Daru alias Milen Sirus merupakan salah satu selebriti transgender yang populer di Indonesia. Meski sudah mengubah penampilannya menjadi perempuan, keponakan Ashanti ini tetap mempertahankan beberapa kodretnya sebagai laki-laki. Sepupu tak sedara Aurel Hermansyah ini mengaku masih sholat menggunakan sarung dan ingin dimakamkan sebagai lelaki. Baru-baru ini beredar sebuah video yang membuat publik terbahak saat Ashanti meminta Milen Sirus menggunakan baju muslim. Dalam video lawas yang diunggah akun TikTok atchory191220 pada Kamis 1 Desember 2022, terlihat Milen Sirus dan Aurel Hermansyah sedang video call dengan Ashanti. Ashanti mengajak keponakannya itu datang ke acara buka bersama keluarga besar. Awalnya Milen Sirus tidak mau, tetapi akhirnya mengiakan setelah dipaksa berulang kali. Tidak ingin salah kostum, transpuan 23 tahun ini pun bertanya tentang dress code yang harus dipakai. Bun, besok dress code-nya apa? Tanya Milen Sirus. Baju muslim, jawab Ashanti, membuat Milen Sirus mengernyetkan dahi seolah tidak setuju. Gak ah, balas Milen Sirus sambil memasang raut wajah tidak suka ke arah Ashanti. Kenapa, Len? Tanya Aurel Hermansyah sambil makan. Masih menunjukkan wajah tidak suka, Milen Sirus menjawab, Masa pakai baju muslim sih? Reaksi Milen Sirus ketika mendengar Ashanti memintanya memakai baju muslim menjadi buah bibir warganet. Banyak dari mereka meledek mengenai baju yang akan dikenakannya. Dia bingung mau pakai jilbab apa peci, kata akun atsadria. Milen mikir antara kerudung sama peci, emoji tertawa sambung akun atyeni. Bingung ya Len mau pakai baju koko peci apa pakai gamis kerudung, emoji tertawa. Imbuh akun atyianom.